Hai sahabat jempol putusan Ketua MK MK Jimli as-siddiqi terhadap pemecatan Ketua MK Anwar Usman masih menyisakan kekecewaan berikut pendapat advokat Kabupaten Jember Ahmad Khairul Farid MK itu baik 0405 itu sudah bagus sudah bagus sudah pada topok sinyal berdasarkan undang-undang cuman ada cumannya lembutnya karena sudah dinyatakan suatu pelanggaran pasti ada sanksi kalau pelanggaran berat harusnya dipecat dengan tidak hormat karena pelanggaran berat itu sudah tidak ada toleransi lagi dan dia tidak pantas lagi menjadi hakim hakim itu seorang bijak hakim itu terlepas dari ke hubungan keluarga terlepas jadi dia menjunjung tinggi kepada konstitusi dan undang-undang antara konstitusi dan undang-undang berbeda anak kesalahannya dimana sebetulnya karena kurang kurang tajem jadi sudah dinyatakan pelanggaran berat tentang etik yaitu tentang ahlak tentang integritas tetapi masih hanya dicopot dari jabatan dimana pelanggarannya pelanggarannya karena tidak kan jelas sekali sudah jadi kewenangan MK itu hanya empat tidak yang dimaksud pelanggaran oleh MK MK terhadap bukan pelanggaran kalau MK MK tidak melakukan pelanggaran bagus putusannya cuman kaya MK MK itu menganggap bahwa Anwar Usman ini melanggar melanggar yang dilanggar yang dimana yang dilanggar adalah dia membuat rasa baru dari membuat undang-undang undang-undang itu bukan urusannya yudikatif bukan urusannya yudikatif urusannya legislatif dan eksekutif artinya yang dilanggar karena membuat menyusun mengesahkan undang-undang mereka berdua yudikatif tidak dan salahnya Anwar Usman itu karena masuk ke dalam ranah yudikatif kewenangan MK hanya dalam empat cuman bukan bukan karena dia dekat sama Gibran atau Jokowi kalau itu subjektivitas saya tidak bisa baca itu saya bicara undang-undangnya bicara hukumnya kalau secara hukumnya adalah itu jadi kewenangannya empat melintas dari empat tidak boleh apa empat itu empat tersebut yaitu PHPU perselisihan hasil pemilu baik oleh kota baik gubernur bupati sampai pres terus tentang undang-undang dan peraturan terus pembubaran partai politik dan lain segitu lah sehingga tidak ada lagi tentang umur-umur itu diatur dalam undang-undang dan yang bisa merubah undang-undang adalah legislatif lagi bersama Exputin berarti yang merubah umur itu bukan MK Mestinya bukan tapi DPR apalagi di dalam gugatan SMA dari Solo itu sudah menyentuhkan nama Gibran kalau sudah menyentuhkan nama Gibran seharusnya kalau etik dijunjung tinggi dan dia pegang konstitusi dia mundur Oh di dalam gugatan ada terjentuhkan kalau sudah terjentuh nama Gibran saat sebagai salah satu klausul di dalamnya maka dia harus mundur harus mundur tidak ikut pemeriksa perkara bahkan memutus tidak saya ikut tapi kalau ikut adalah salah gitu yang kurang pas diputusan MKMK apa yang kurang berat hukumannya kurang berat pelanggaran berat pelanggaran berat itu karena sudah dikatakan melakukan pelanggaran berat pelanggaran berat itu kita bercermin kepada kepada Sambo saja jadi dari etiknya dipecatkan dengan harusnya dipecat Iya kalau ini enggak dipecat sehingga masih menerima fasilitas dari dari pemerintah dari negara ini yang menggerogoti hak-hak dari rakyat tetap digaji tapi tidak ada kerjaannya kalau begitu apa menurut sampai harus dilakukan lagi dengan ketua yang baru nanti setelah terpilih dua kali 24 jam ini dia diputuskan dua hal yang pertama putusan 90 itu harus betul di anulir direvisi lagi dan yang kedua tentang keberadaan oleh Usman itu Anwar Usman itu harus kalau putusan 90 di anulir masih bisa bisa oleh ketua MK yang baru nanti kalau bisa ya disidangkan ulang iya Oh gitu dibuka lagi karena kemudian pemecatan Anwar Usman itu boleh dilakukan boleh oleh siapa diusulkan oleh ketua MK yang siapa pengusulnya ketua MK yang baru kan tiga diusulkan oleh MA tiga oleh Presiden tiga oleh DPR diusulkan oleh MK kepada Presiden audio kusulkan sebetulnya setelah ini yang salah itu adalah misalnya saya ambil contoh ya BPK diangkat oleh DPR secara logika hukum saja menyatakan BPK itu pemeriksa keuangan masa pemeriksa diangkat oleh yang terperiksa nanti tidak akan bisa itu ya KPK juga dibawa Presiden sehingga kalau Presiden terjadi apa-apa KPK tidak bisa bergerak juga ditambah dengan MK ini seharusnya mereka semua itu adalah independen bertanggung jawabnya kepada konstitusi bener-bener bukan kepada jabatan atau apalagi kepada orang itu jadi sistem disini sudah betul-betul harus betul dibenahi lagi sudah dioboh-oboh kenapa bukan ahlinya kalau ahlinya nanti betul-betul pada konstitusi lagi kepada undang-undang lagi siapa yang bukan ahlinya pembuat undang-undang pembuat undang-undang pembuat sistem ini sudah bahkan ada satu orang yang mengomong yang menyampaikan bahwa pakar malaikat pun apabila masuk sistem ini akan jadi iblis ini kata-kata sudah parah ini malaikat itu adalah mahluk lain bukan penggulang kita sudah bisa menjadi iblis artinya apa itu ya karena iblis bukan malaikat iblis bukan golongan malaikat kalau sudah malaikat bisa jadi iblis pada sistem kita berarti sistemnya dong yang harus dibuat sistemnya yang harus dibuat ya oke terima kasih